Oke, 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 rekan-rekan ke Akademia, apa kabar? Saya Usef Soehud dengan video baru. Saya punya satu set data mengenai literasi keuangan yang studi di siswa SMP dan SMA. Kita lihat mayoritas SMP atau SMA. Ya, apakah kamu memiliki akun sosial media? Ya, lima orang tidak. Terus kemudian, apakah kamu berusia antara 11 sampai 19 tahun? Ya, mayoritas ya. Ini yang paling tinggi adalah WhatsApp, Instagram, YouTube. Oh, oke, TikTok tinggi ya. Nah, ini think in lainnya. Oke, di sini mengenai berbelanja online melalui sosial media, ada 35 responden mengatakan ya, sisanya tidak berbelanja secara online. Oke, kurang lebih seperti itu. Apakah mereka SD atau SMP? SMP atau SMA? Mayoritas SMA. Mayoritas perempuan ya yang mengisi. Anyway, ini sudah ada datanya. Kita akan cek and re-check. Sebelum itu saya kasih coding dulu ya. Oh, ini dulu ya. Kan ada beberapa yang harus menjadi... Stop mengisi. Kita hapus di sini. Oke. Sayang ya, ada 72 responden yang tidak. Tapi emang begitulah. Apakah kamu pernah berbelanja? Apakah kamu berusia dulu? Ini yang screeningnya dihapus dulu ya. Apakah kamu memiliki akun sosial media? Tidak. Tidak. Kita stop. Oke. Jadi ini sudah clean. Kita cek lagi. Sudah ya. Terus kemudian kita akan... Kita replace yang ini. Sangat tidak setuju. Menjadi satu. Yang sedikit tidak setuju. Menjadi dua. Eh, sedikit tidak setuju itu. Menjadi tiga. Oke. Sedikit setuju. Menjadi empat. Sangat setuju. Menjadi enam. Jadi saya menggunakan enam skala. Tidak setuju itu dua. Oke. Saya rasa sisanya tinggal setuju. Begitu lima. Oke. Kayaknya sudah semua selesai. Ya. Semua sudah selesai. Oke. Good. Di save. Kalau begitu. Dan ini kita... Ya. Harus di... Ini nih. Di wrap. Supaya dia tidak... keluar. Nah. Sambil itu kita membuka. Jadi teman-teman ini mengenai studi ini tentang ini ya. Belanja online. Terutama addiction. Terutama adalah kaitannya dengan literasi keuangan di kalangan anak SMP dan anak SMA. Kita akan lihat seperti apa hasilnya ya. Ini kita udah file import data Excel. Saya cek dulu nama filenya apa tadi. 0823. 0823. Nah ini saya kerjasama dengan satu guru SMA di Bekasi. Jadi sebetulnya apa namanya jika nanti jadi teman-teman yang mau join dengan saya join riset bisa bantu ya bisa misalkan kayak ini jadi membantu menyebarkan questionnaire dan saya akan apa istilahnya kasih kesempatan Anda untuk menjadi ko-autor dari riset saya. Begitu ceritanya ya. 0823. 0823. Oke. Sudah masuk ke sini. Kemudian saya cek dulu ya untuk memastikan respondennya udah cukup. Ini ada 235 ya. Ini udah SH SH, 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 SH. Oh respondennya. Oh ininya ini ya tidak beraturan ya. I don't know what's going on. Tapi memang ini pernah kejadian juga ke saya. Jadi urutannya itu tidak. jadi kacau gitu loh ya jadi urutannya itu kacau 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 6, 6, 7, 8, 9, 10 kacau kan ini beda ini lihat masa jenis kelamin tiba-tiba ada disitu nah ini saya save dulu apakah kita bisa pindahin dari sini ke sini nggak gitu juga eh kok datanya nggak ada ya oh ya sorry panik saya nah ini udah ya udah nah sekarang kita bisa pindahin nggak ya bisa kita coba ya ini kan ada jenis kelamin ya sama tingkat sekolah kita cut kalau gagal kita selalu punya waktu eh punya kesempatan untuk balik lagi nah bisa ya terus kemudian jenis kelamin oke terus apa lagi ngaco gitu ini kan df ya misalnya df1 df10 kayak gitu ngaco kan oke oke tapi setidaknya itu dulu deh sekarang kita akan eh ini ada usia tingkat sekolah udah udah seperti ini jadi video ini hanya memperlihatkan bagaimana proses transfer ya nah ini dihapus proses transfer dari Excel ke SPSS terus kemudian eh ini kita hapus kita akan ketemu lagi pada video berikutnya ya ini pastikan ya ini eh di dihapus karena nanti eh kita akan pergi ke Amos ya menggunakan data Amos so terima kasih sudah eh belajar dengan saya sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya selamat menikmati